BBM gue, gue gue Eh apaan? Kamu gak usah itu Ada BBM cowok Ini, 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 ini Aduh Ketenaran Olga Syaputra sebagai selebritis Kini mulai menular pada sang adik Billy Perbedaannya adalah Kalau Olga jauh dari pemberitaan soal kisah asmara Maka Billy yang kini mulai tampil di beberapa acara televisi Justru dikabarkan telah menjalin kisah cintanya Dengan adik Rafi Ahmad Syahnas Ditemui di tengah kesubukannya Billy tampak malu-malu menjawab Soal hubungan spesialnya dengan Syahnas Termasuk kabar soal kecemburuan Billy Saat ia melihat foto Syahnas bersama mantan kekasihnya Jadi sudah sejauh mana Billy melakukan PDKT pada Syahnas Sudahkah Rafi Ahmad sebagai kakak Menyetujui hubungan mereka Tanya nanas Ya ada lah Ada cemburu lah pasti Terserah Rafi Misalnya setuju Yang penting Billy pengen berbuat baik pada nanas aja Yang pasti Iya lah gitu Kemarin Hah permintaan Dia berdua lah yang pasti Sudah Sorry ya Maaf Ya sudah sorry 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 ya Cunanas ya nanas aja Cunanas Sorry 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 ya Maaf ya Maaf maaf Melihat kedekatan sang adik dengan Billy Rafi Ahmad ternyata punya rasa penasaran Ia pun tak sungkan bertanya langsung pada Billy dan Syahnas Soal kebenaran berita yang kini tengah beredar Jawabannya memang tak pasti Tapi dari gerak tubuh Billy dan Syahnas Tampak sekali kalau mereka memang telah saling dekat Lihat saja kecemburuan Billy saat mengetahui Syahnas tengah mengirim pesan singkat pada seseorang Demikian pula Syahnas yang menunjukkan rasa pedulinya pada Billy yang kini jadi idolanya Gue sebagai lelaki mengayomi Menjaga Menjaga Polisi Tapi tadi aku lihat Gue ambilnya bebe manama cewe Tuh kan Belum apa-apa Ada juga dia Ada bebe gue Apaan Ada bebe Ini Gak gue keselan Gue bete Gue bete nih Kempon di samping gue ambil Lagian Ambil-ambil Ya kamu Lagian Apa Kamu Apa 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 Enggak Dia Gue selama Dilo Beneran Gue ambilin Poni Gue langsung Beting Apa ya Bang Bilih Benc Banyak Ababil Ababil Anak Abang Desire Anak Abang Bilih Sudis Kamu Ababil Nggak Bukan Saya Bukan Ababil Tapi Kenapa Kamu Suka Spesial Oh my God Gawat 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 Ini Makanya Gawat 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 Bener Gue tuh Nggak pernah Nyakitin Cewe Jangan Nyakitin Ade Gue Kalau Ngomong Jangan Sembaran Kalau Ada Juga Gue Gue Kalau Udah Satu Setia Lo Harus Percaya Mogol Lo Jangan Kayak Lo Gue Nggak 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 Tidak Nggak Tidak Pasti Gue Sebagai Laki-laki Laki-laki Bisa Dan Bisa Mencontoh Atau Bisa Menggantikan Sebagai Orang Tuanya Bisa Merhatiin Dia Bisa Ya Pokoknya Yang Terbaik Buat Sana Sementara Bili Mulai Disibukan Dengan Karir Juga Pendekatannya Dengan Syahanas Maka Olga Syahputra Kini Lebih Fokus Pada Kesehatan Tubuhnya Sakit Yang Pernah Dideritanya Beberapa Bulan Kebelakang Membuatnya Jauh Lebih Berhati-hati Dalam Bertindak Dan Menjaga Pola Hidupnya Seperti Apa Olga Melihat Cobaan Penyakit Yang Pernah Ia Rasakan Dahulu Benarkah Lewat Pengobatan Secara Metafisika Semua Penyakit Olga Telah Bersih Dari Tubuhnya Alhamdulillah Saya Bersyukur Saya Terus Berdoa Semoga Terus Berikan Kesehatan Banyak Orang Yang Masih Membutuhkan Saya Mudah-mudahan Saya Hidup Bermanfaat Pengobatannya Pakai Telur Jadi Ditaruh Telur Itu Di leher Saya Dengan Saya Bawa Telur Sendiri Di Badan Saya Bahkan Saya Teranjang Sekarang Saya ingin Meyakinkan Bahwa Insya Allah Mudah-mudahan Bersih Di dalam Tubuh Di mata Haja Jubaida Wanita Yang Kerap Disapa Olga Sebagai Umi Penyakit Yang Selama Ini Diderita Sang Presenter Murni Adalah Penyakit Medis Umi Pun Bisa Memastikan Bahwa Selama Proses Penyembuhannya Tingkat Kesehatan Olga Sudah Mencapai Angka 70% Sedang Sisanya Masih Terus Menunggu Proses Penyembuhan Dengan Metode Khususus Yang Diterapkan Umi Buat Olga Penyakit Olga Menang Medis Tidak Ada Yang Lain Penyegap Sekarang Banyak Hal-hal Yang Kita Inginkan Mungkin Virus Dari Mana Kita Dijalan Dengan Udara Bisa Masuk Jadi Penyakit Itu Dari Mana Sumber Kalau Kita Bilang Posisi Dari Makan Perhatikan Orang Dari Daerah Mungkin Dari Kebun Itu Makannya Sangat Raktur Makannya Tanpa Kimia Tapi Bisa Kena Juga Alhamdulillah Kalau Untuk Sekarang Saya Mengantarkan Olga Udah 70% Ya 70% Karena Masih Ada Satu Yang Belum Saya Angkat Karena Masih Suatu Dalam Pengobatan Jadi Berapa Kejar Itu Tinggal Satu Kayaknya Ya Karena Dia Masih Lengket Kalau Dia Lengket Tidak Baik Untuk Kita Ambil Takut Dia Tumbuh Lagi Tidak 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 Terima kasih.